Sensei ya misalkan, era aku udah kali ya, Sensei ya tau gak? Gak tau, aduh abis ini aku dihujat nih pasti nih Pernah punya mantan ikut casting terus terkenal, terus dia ninggalin aku gitu Kan kamu juga gak sedikit orang yang mau sama kamu? Ah, bisa aja Belum, ya dari tetangga kampung ya isi bitung, ya Wanayasa Terus dari Otam Belang, yang belakang-belakang sini lah, orang-orang warung bongkok Ya ampun, ini Bekasi banget sih Orang-orang Cikarang, pilar, kan banyak yang mau sama kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Piki Prasetyo, Demotivator Cinta, pastinya with Kojik Plankton Nah kali ini luar biasa banget, klien saya, bintang tamu saya Ini yang dulu kita juga pernah ketemu, dulu Pak Errol banget ya Wah, Barbie dari Cikarang, wah rame banget ya pokoknya dulu Viral banget, pokoknya sampai sebuah Station TV dan program-program aku tuh ada pokoknya Barbie ini, kira-kira siapa? Ah ini langsung saja di sebelah saya ada Bila Barbie Halo Anime-anime jepang gitu Anime jepang, kamu kalau anime senengnya apa sih? Jadi tokoh siapa? Kalau kira-kira menokokkan tiga orang Misalkan kalau aku, aku senengnya jadi Kotaro Minami Wah aku nggak tau lagi itu Sensei ya misalkan, era aku udah kali ya, Sensei ya tau nggak? Gak tau, b sú繼續 aku dihujat nih 20 Sensei ya? Nggak tau kak apa tuh? Ini ya Ini yah Goku, Goku Dragon Ball kalau Goku Senseinya tuh ada Aku kayak pernah denger sih Sol Polsce Nö, honorable Wah terkenal banget itu Sensei ya Anime lama itu ya Anime lama tapi itu sebuah, abadi gitu loh Oh gitu Oh gitu Banyakan banyak ya Doraemon kan? Maksudnya yang Nobita yang possiamo suka tuh anymore juga ini kalau kamu sendiri tiga eh ya kira-kira kamu mau peranin apa aja sih ah sebenarnya aku tuh bukan wibu juga sih Kak Oh iya keren banget banget dia tuh udah japan banget udah sering ke event gitu dong banget dia mengikuti gitu wibu banget style-nya apanya semua gayanya pokoknya dia japan banget deh wibu nah kalau kalau kamu sendiri apa sih sebenarnya apa ya lagi nggak nonton tapi kalau anime dari anime gitu kalau anime aku suka Anya yang cantik-cantik ya yang imut-imut terus apalagi ya aku sih Andromeda aku nggak tahu tuh kita beda usir jauh deh kayaknya beda generasi banget tapi ini kan lama banget ya dulu kan hampir setiap program-program aku berapa kali kita ketemu di trans masa kayaknya nggak sampai segitunya deh Kak iyalah kan kamu sering bintang tamu waktu itu di program-program berapa kali lah di Facebooker terus di berapa kali ketemu lah maksudnya aku inget lah gitu loh iya terus apalagi kamu ya dulu pernah juga kan agak deket tuh rame nya infonya sama putranya Mas Mastur pelawak senior kita juga komedian dulu kan cepet-cepet lah gitu loh enggak tahu lah akhirnya jadi atau enggak tiba-tiba kamu sekarang kembali lagi tetap dengan Bella Barbie yang cantik sebenarnya kemana aja sih kamu selama-sebenarnya aku nggak kemana-mana Kak ada aja ada cuman kependem iya karena apa kependem kan berarti karena ada kegiatan lain yang lebih penting daripada ini gitu iya kependemnya sebenarnya cuman karena ini sih karena emang nggak aktif sosmed aja aku aku tuh mageran orangnya kalau lagi pengen-pengen iya kemudian juga jadi kalau memang lagi ah udahlah se-ininya aja lah aku iya nah jeleknya di situ nah kalau sekarang bicara tentang yes eh ya yang lagi trennya lah percintaan dan lain-lain kalau kamu sendiri sebenarnya eh kalau ada cowok ataupun ada pasangan atau siapapun itu itu membuat kamu ngebuster jadi tambah semangat atau itu malah agak nanti jadi penghambat buat karir kamu nggak sih kira-kira kalau kamu tuh di sisi wanita itu melihat itu aku sih kalau dari sisi aku ya Kak tergantung orangnya sih Kak kadang kalau misalnya pernah dapet apes pacarnya dia itu nggak suportif sama posesif parah oh gitu iya sampai apa yang dia lakukan seposesif jadi waktu itu aku ikut casting nggak boleh karena ya karena dia takut aku terkenal gitu soalnya dia alesannya waktu itu aku takut kamu terkenal soalnya aku pernah punya mantan ikut casting terus terkenal terus dia ninggalin aku gitu ya dianya dong berpower dong harusnya laki-laki juga ikut-ikut berpower gitu gitu loh jangan malah jadi ketakutan justru diantar dong gitu loh diantri gitu jadi kan si ceweknya menganggap bahwa di perjalanan kesuksesan aku kamu selalu menyertai dan bersama aku nah kamu sendiri tuh sebenarnya ini nggak sih karakter nih jujur ya dari hati kecil ya kamu ya misalkan cowok ini biasa-biasa saja tapi dia ikut mendampingi kamu karir kamu nganterin kamu berjuang bersama kamu tapi setelah kamu jadi kamu tuh kedatangan seorang lelaki ya udahlah yang dia memiliki segalanya tapi nggak tahu nih tentang kesetiaan dan lain-lain nah tiba-tiba dia mau sama kamu jujur ya kamu akan membuka ruang baru untuk melihat dunia akhirnya ada orang yang mencintai kamu ya secara kasta sosial secara kasta sosial ekonomi dia lebih di atas dari yang lama atau kamu tetap bertahan sama yang lama jujur ya aku mau apa adanya ya aku pilih yang mana diantara dua pria itu jujur jujur ya jujur kan aku lebih pilih yang biasa aja ya yang nganterin kamu iya dong kenapa karena aku enggak ini sih Aduh ini aku harus hati-hati banget ngomongin sih aku sebenarnya mungkin orang-orang bakal ngira ini aku terlalu naif gitu ya terlalu polos cuman kalau misalnya ditanya prioritas kamu kalau nyari hubung nyari pasangan tuh apa aku enggak lebih ke materi orientasinya karena yang aku suka dulu yang aku sadarin itu yang aku butuhin aku butuh orang yang bisa memenuhi emosional aku gitu emosional aku tuh parah banget kak dalam jiwanya parah banget serius misalkan apa eh yang paling umum aja misalnya kalau misalnya berantem gitu itu aku susah tuh ngontrol diri mesti kamu meledak-meledak iya bener kau enggak tahu sih iya kan kamu bilang itu si prianya apakah meladenkan atau kamu senang sama pria yang apa sayang gitu kenapa kamu jadi marah sebenarnya lebih suka menghadapi pria yang begitu atau yang ikut meladeni kamu sebenarnya lebih suka yang meladeni aku tapi jangan marah-marah juga gitu Mas karena aku marah bukan aku yang pengen juga gitu namanya marah-marah terus pengen diladeni sama cowok tapi cowoknya jangan marah-marah ngerti kan kayak gitu kamu punya fantasi sendiri ya kok gitu sih bukan maksudnya kan orang pasti kalau setiap hari eh ya di ya misalkan ada momen kamu lagi konflik atau ya 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 kan cowok juga punya batas kenyamanan ngerti nggak iya loh bener kan nanti saat dia mungkin dia bisa dua kali tiga kali sabar tapi keempat kali bisa aja jadi nggak sabar gitu loh paham pernah nggak mau menghadapi sampai kayak begitu akhirnya pernah Kak ini aku spill aja ya ini pertama kalinya nih di khusus perdana di motivator cinta ya punyanya Kak Vicky ya aku sama suami aku juga gitu jadi guys aku sudah menikah dan iya ya ya selamat kamu masuk ke kandang Vicky Prasetyur dan menjadi istri orang lain selamat maksudnya gimana tuh iya baguslah selamat Oh iya ya Alhamdulillah eh berarti sejauh ini kamu udah menikah udah-udah udah berapa lama usia 5 tahun oh my god berarti nggak lama dong dari yang kemarin kamu lagi rame-rame viral terus iya tapi kok semua nggak pernah tahu ya itulah secret terus juga sorry ya biasanya kan orang menikah maaf ya maaf ya karena dia mau maafin pregnant enggak 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 misalkan karena dia ya apa ya sebutnya ya mba ya ah iya yang dia hamil duluan tapi kan kamu nikah baik-baik aja kan enggak ada masalah juga tentang harus buru-buru untuk menikah enggak ada ini semua nanti akan aku jelasin lengkap di channel aku deh kayaknya berbagi ya iya itu dulu enggak siapa cowok beruntung itu yang menjadi suami seorang bila-bila siapa ya aku harap juga dia merasakan dan menganggap dirinya beruntung juga ya beruntung dong harus kan kamu juga nggak sedikit orang yang mau sama kamu ah belum ya dari tetangga kampung ya isi bitum ya Wanayasa apa terus dari Tambelang yang belakang-belakang sinilah orang-orang orang-orang warung bongkok ya ampun ini bekasi banget sih orang-orang sekarang pilar kan banyak yang mau sama kamu gitu kan tapi kok tiba-tiba kamu udah di persyunting dengan orang lain gitu nah dia orang mana ini suami kamunya dia cindo cindo emang aku sukanya oriental-oriental cindo gitu ketemu di maaf di kontra SGC tahu mau ketemu di mana di aplikasi jodoh enggak serius serius dong sumpah masa sekelas kamu berduga nyarnya di jodoh-jodoh enggak aku tuh awalnya main itu iseng-iseng kan waktu jalan syuting jadi setiap jalan syuting aku download aplikasi itu terus aku nyari-nyari baru dia doang nih aku ajak ketemu eh yang mau aku ketemuin yang akhirnya mau kamu ketemuin padahal yang lain udah banyak kenapa kamu mau temuin dia itu juga sama temen kok aplikasi jodoh kamu berani banget ya serius loh maksudnya untuk ketemu dengan seseorang walaupun sama temen kamu ya kan kamu nggak tahu background dia siapa dan dimana tapi sama sama dia doang baru sekali seumur baru sekali baru terus apa sih orientasi kamu masuk aplikasi jodoh sekelas kamu gitu eh nyari temen loh kak nah kadang-kadang jadi jadi jodoh kan akhirnya jadi aku kan kelamaan di Bekasi terus jadi aku harap Oh bisa dapet temen nih buat chat-chatan doang kan sama ya sharing-sharing lah kehidupan kota gimana sih jangan lupa semuanya pastikan karena dia tampan kamu bagi aku tampannya tapi suami kamu kalau kamu berkarir jujur dia larang apa enggak ngelarang tinggal tergantung sikap berkarirnya gimana dulu kalau yang kayak mungkin kayak seksi-seksi brutal gitu atau yang kayak lawan jenis gitu dulu juga kamu nggak pernah sih kayak ngejual keseksian kamu gitu iya nggak seksi juga pengen ngejual bukan maksud aku kamu bukan orang yang karakter seperti itu juga tapi kalau misalkan kayak kamu main sinetron atau main adegan ada lawan main kamu cowok suami misalkan kamu cemburu nah itu tergantung ngapain dulu karena adegannya misalkan kayak tangan kamu dipegang ya ini kamu dikis kening kamu sebagai istri misalkan peran itu nggak boleh nggak boleh sih jadi semisah mungkin mungkin dari itu sih daripada ribut kamu pernah jadi apa yang boleh ya kan ada yang lain kalau kamu jadi suster misalkan di rumah sakit harus berbaik bersentuhan dengan maksudnya kalau misalkan jadi suami istri gitu ceritanya kan pasti kan apa kontak fisiknya lebih banyak kan lebih nggak boleh kalau itu nggak boleh aku juga ngomong sih apa namanya nggak nyaman juga terus yang menurut kamu kira-kira nyaman ya berarti kamu kayak nge-talkshow gitu ya kayak gini kamu menginterview orang itu aman aja aman aja dong berarti sih kalau menurut aku ngambil sisinya suami kamu eh iya nggak mau kehilangan sih karena semakin dia buka celah untuk kamu berkomunikasi dengan orang lain rumah tangga itu ada di paste nanti titik jenuhnya tapi kamu hebat udah lima tahun aku aja ini selama berumah tangga sulit lah aku mencapai anniversary gitu aku pengen banget kayak rumah tangga tuh anniversary gitu terus ada istri gitu ada happy anniversary gitu aku susah banget ya bener kita juga nggak ngerayain sih pada pernikahan aku sama kamu ya kamu tau sendiri pernikahan aku lompat dari helikopter banyak banget banget tau dimana-mana dibahas menjunjung langit apa sih kata-katanya koconan langit gila sampai makli itu salah satu rappernya nct iya sampai dia nge-notice gitu loh ini wah konsonan langit sampai dia upload-upload sama dia gila banget itu terus ya cincin-cincinnya jatuh ke laut terus ditayangin nama empat station tv pada saat itu trans tv trans 7 gtv sama antep banget itu akatnya juga live habis di klaw semuanya live ini pernikahan jadi sebentar karena kebanyakan kebanyakan apa ya ibaratnya gaya kali ya jadi mendingan pernikahan yang biasa-biasa aja sih tapi dia abadi gitu rumah tangganya maksudnya kamu dengan usia muda kamu bagus loh kamu punya komitmen dalam bertahan tapi kak apa nih itu semua tuh karena dia juga justru malah di pernikahan kita itu yang lebih banyak mempertahankan itu dia Nabil kalau aku udah ingetin kamu tentang ya maksudnya kita berbagi soal rumah ternyata nggak sekarang saatnya aku ingetin juga buat seluruh wanita-wanita Indonesia pria-pria semua dimanapun kalian berada bahwa akan ada produk kojik plankton tuh lihat guys produknya guys luar biasa banget kan nah ini bih lupa pakai tuh ini ada moci bukan ini scrubnya lucu kan oh iya lucu banget kayak gula iya scrubnya lucu banget nih tuh nah produk kojik plankton ini sekali lagi saya umumkan bisa didapatkan sama kalian di seluruh Alphamart se-Indonesia yang di terdekat kalian dan dada dan juga dandan store kenapa saya rekomen sabun dari kojik plankton ini karena ada kandungan liso rice ada arbutin ada ekstrak anggur yang mengandung sumber vitamin E ada stel dan kolagennya sehingga melahirkan manfaat yang luar biasa buat kalian apa aja sih manfaatnya nih aku kasih tau ya bil manfaatnya oke memiliki sifat ekspoilasi dan ringan yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati membersihkan dan membantu pembentukan kulit yang lebih cerah dan bersinar karena apa karena melahirkan sel-sel kulit baru yang telah mati kemudian muncul kembali wow gokil kan mengontrol kulit yang kering juga untuk menghaluskan dan bermajakan makanya tampil mudah dan bercahaya untuk lebih maksimal digunakan 2 atau sampai 3 kali dalam sehari mandi-mandi kalau aku jujur aja sih aku mandi bisa 5-7 kali tergantung pasangannya kalau aku ya beda ya beda ya maksudnya yang penting mandinya itu loh ya nah terus juga selain dari produk sabunnya juga ada produknya ini juga nih we'll break and show our body serum body serum tuh berarti kalau gak mandi bisa pakai itu dong bisa juga body serum ini ya memiliki juga kandungan aloe vera ada snell ada collagen ada arbutin dan juga ada niacinimide ada allantoin dan juga ada sakura ekstrak manfaatnya apa aja sih manfaatnya ini mengandung niacinimide yang dapat membantu mencerahkan guys buat semuanya menjaga kelembapan merawat kulit kering dan juga membantu untuk meranakan warna kulit untuk hasil yang lebih maksimal aku rekomendasi banget gunain ini setiap kalian habis mandi secara rutin setiap hari dan semua produk Kojik Langton kalian bisa dapatkan di Alphamart yang terdekat di seluruh Indonesia serta di Dandan Store atau kalau kalian mau ikut langsung menjadi bagian dari agent distributor ataupun jadi resellernya langsung nih bergabung bisnis bersama-sama hubungin disini ya nomernya guys oke termasuk wanita juga yang selalu ini banget kasih peduli banget untuk menjawab menjaga inian kamu gitu kalau kamu termasuk yang ini juga dong pasti aku sih peduli ya tapi aku juga jarang mandi jarang skin care masalah sih ya Allah Alhamdulillah tapi ini aku banyak ini loh apa sih freckless karena keturunan sih kenetik ya iya aku juga banyak semua di mana itu enggak ada masalah sih Bill terakhir sebelum aku closing aku pengen banget apa sih pencapaian buru-buru banget sih kamu kamu lagi seru ya iya loh iya ini durasinya nih malah kali bikin yang lama ya iya pencapaian apa yang kamu ingin capai di tahun 2024 ini pastinya pengen kaya setelah kamu udah menjadi istri seseorang boleh di mention gak sih nama suaminya boleh halo sayang kok gue Genio Banks namanya siapa Genio Banks wih keren banget ya kayak korea korea gitu kali orangnya iya enggak 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 iya tapi enggak ya korea gitu sih oh tapi aslinya dari nanti dia mau kesini nih nanti kakak lihat ya iya lihat orang dari Kalimantan dari Indonesia Lampung oh Lampung hmm ya pokoknya Cindo Lampung bahagia selalu mantap lah saling sabar nah ada satu kata motivasi untuk semua wanita wanita Indonesia yang berani untuk nikah muda ini nih aku pengen denger nih dari kamu yang sudah melaksanakan pernikahan dari rumah aja waktu usia kamu 20 tahun silahkan apa yang mau kamu sampaikan buat seluruh wanita wanita menonton di motivator cinta yang mau aku sampein gak usah nikah buru-buru menikahlah ketika kalian sudah siap secara emosional ya itu lebih penting banget karena kan cewek itu uh kemudian parah emosionalnya juga lebih parah daripada cowok apa-apa dikit-dikit pakai perasaan gitu jadi kalau misalnya kalian dari dalamnya belum sembuh misalnya kalian ada mental illness atau apa sembuhin dulu baru nikah jadi jangan berharap untuk orang lain atau pasangan kalian nanti yang nyembuhin kalian karena gimana pun mereka juga punya perasaan sendiri punya jiwa sendiri gitu jadi dari kitanya harus sembuh dan sama-sama saling support saling lengkap gitu wah luar biasa banget wah aku udah mempersiapkan dari rumah sih itu luar biasa serius bagus bijak kata-kata motivator dari sang motivator hari ini adalah ya salah satu penemu mesin genset hajatan dari Azerbaijan ya ada penemu mesin genset hajatan sumpah? ya ada dari Azerbaijan aku udah baca bukunya wah keren namanya ya Haji Edward dia pernah iya memang dari Azerbaijan namanya Haji Edward dia pernah bilang bahwa keberhasilan seseorang bukan dia dibarometerkan karena memiliki dunia serta seisinya tapi keberhasilan seseorang bisa dianalogikan seperti matahari selalu menyinari bumi tanpa memilih ruang mana yang dia sinari dan tanpa harus membalik pamri di saat sudah memberikan manfaat buat orang yang ada di sekitar wow Haji Edward Haji Edward kamu baru denger ya? kalau penemu mesin genset itu dari Azerbaijan iya baru ya iya Haji Edward lagi baru denger udah di Azerbaijan udah berapa kali tuh dia haji banyak dia tiga kali kalau gak salah kemarin terakhir tapi sekali lagi terima kasih terima kasih banyak Kak Kiki salam aku untuk miswah si janteng dan si keren pokoknya langgang terus kamu hebat banget udah lima tahun pernikahan gak gapai semuanya sampai mudah-mudahan mau memisahkan kalian amin jangan memisahkan doang bareng-bareng matinya mudah dalem banget ala Romeo and Juliet iya meninggalnya bareng-bareng waduh oke buat kalian juga jangan lupa ya semuanya selalu saksikan Motifator Cinta jangan lupa subscribe, share, dan komen pastinya langsung di Gladiator Entertainment thank you i love you Vicky Prasapio gila Barbie bye-bye bye